Pemirsa, habar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini, kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan, berikut berita utama hari ini. Warga pelurahan Sungai Besar, kota Banjarbaru mengeluhkan terendamnya pemukiman mereka setiap kali hujan deras turun. Kondisi ini dinilai akibat kecilnya pembuangan air pemukiman yang berada di bantaran Sungai Kemuning. Dalam lagu G1 pekan ke-33 antara Barito Putra PS Borneo FC yang akan berlangsung Jumat malam nanti di Stadion 17 Mei Banjarmasin, tim Barito Putra tidak akan diperkuat oleh pemain andalannya Matias Kardoba. Teribuan jemaah dari berbagai daerah hadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Habib Abdullah bin Muhammad bin Syabubakar bin Salim alias Habib Merah dari Lumajang, Jawa Timur. Warga pelurahan Sungai Besar, kota Banjarbaru mengeluhkan terendamnya pemukiman mereka setiap kali hujan deras turun. Kondisi ini dinilai akibat kecilnya pembuangan air pemukiman yang berada di bantaran Sungai Kemuning. Musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenap. Seperti jalan Ahmad Yani, kilometer 33 merupakan kawasan yang acap kali tergenang usai diguyur hujan. Tak terkecuali di pemukiman yang berada di bantaran Sungai Kemuning, kelurahan Sungai Besar RT 18, karena merupakan dataran rendah sehingga sering terendam. Warga berharap Pemko segera membenahi infrastruktur itu agar bisa mengatasi masalah ini. Meskipun ada saluran air atau drainase, namun kondisinya tidak mampu menahan banyaknya air dikarenakan saluran air terlalu kecil. Ada yang salah, apa? Drainase kita kah? Tidak, itu bukan itu. Drainase itu kan di sini jalan yang tersebut kini, bukannya ke belakang sana. Masuk kemarin, lain dari atas juga datang. Ya, dia yang ngendepnya di sini atau kumpulnya di sini. Nah, di sini kan dia ngasih kita kan halus ini. Tidak, tapi kini kan ini sudah kemarin usul dua. Kehalusan lah, drainase kita lah. Tidak, salurannya air ini kecil, Pak. Oh, kecilan, Pak. Paretannya kecil, Tidak. Keinginannya untuk pemerintah diapakannya, bukannya, bukannya? Ya, kalau bisa upamanya anu dibisarkan ya, Pak, ya, paretannya ya. Tidak sih, Tidak nolak. Tidak, yang sebelah situ kan sudah ada paretan besar itu, Pak. Menanggapi keluhan warga Kepala Dinas PUPR Kota Bajerbaru, Jaya Kereshan mengatakan pihaknya akan turunkan tim untuk mengecek kondisi drenase yang dikeluhkan warga. Ya, nanti kami cek dulu ke lapangan. Akan kami pelajari dan kalau memang harus segera ditangani ya, kita programkan paling 4 tahun depan lah, kita akan diprogramkan untuk mengalami permasalahan jenangan di belakang undang-undang. Kalau misalnya itu berupa sumbatan-sumbatan di saluran, ya kita harapkan masyarakat dengan cara bergotong-royong lah membersihkan jenangan, apa sumbatan-sumbatan yang terjadi pada drenase sebut. Sehingga biasanya dengan pembersihan saluran-saluran disebut bisa memperlancar aliran air dan jenangan bisa cepat. Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat atau PUPR Kota Bajerbaru berjanji jika ditemukan persoalan yang mesti dilakukan penanganan cepat, pihaknya segera melakukan perbaikan sistem pembuangan air di lokasi ini. Lutpidarlan dan pahami melaporkan dari Bajerbaru. Dalam laga G1 Pekan ke-33 antara Barito Putra PS Borneo FC yang akan berlangsung Jumat malam nanti di Stadion 17 Mei Banjarmasin, tim Barito Putra tidak akan diperkuat oleh pemain andalannya Matias Cardoba. Lantaran pemain asal Argentina ini menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Selain Matias Cardoba, beberapa skuad Laskar Hantasari juga dinyatakan absen seperti back sayap Nazar Nurjadin karena cedera yang dialaminya belum sembuh. Namun tim Barito Putra akan kembali diperkuat Rizki Pora dan Gapin Kuan Atsid yang baru kembali dari membela timnas Indonesia di ajang Piala FF 2018. Sejumlah persiapan dalam menyambut laga kandang terakhir, Laskar Hantasari ini dirasa cukup baik oleh pelatih Jackson F. Thiago. Untuk menjamu tim Borneo FC yang menurut Jackson memiliki grafik peningkatan cukup bagus memasuki putaran kedua dalam Liga 1 2018 ini, bahkan Borneo FC kini berhasil bertengger di peringkat kelima. Jackson mengatakan Barito Putra harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa mengalahkan Borneo FC. Karena kekuatan tim dari Samarinda ini sangat bagus dan terstruktur dengan baik. Persiapan kita cukup baik, segala sesuatu yang kita menjalankan, berjalan dengan mencak, tanpa masalah apapun. Memang ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain seperti Matias, Danvi, Fajar, dan Samu. Tapi pemain-pemain main semua dalam posisi siap, apalagi dengan tambahannya Rizki maupun Gafin. Dalam lagu terakhir di kandang ini, Laskar Antasari berharap bisa menang atas Borneo FC dan mengamankan tiket Liga 1 2019. Lutfi Darlan dan Ahmad Boji melaporkan dari Banjarmasin. Ribuan jemaah dari berbagai daerah hadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Habib Abdullah bin Muhammad bin Sehabu Bakar bin Salim alias Habib Merah dari Lumajang, Jawa Timur. Kandiran Habib Merah dalam peringatan maulid yang digelar Majelis Ta'lim Nur Arena Jalan Kelayan Abajar Masin ini bagaikan magnet bagi para jemaah. Suasana peringatan maulid berlangsung dengan hikmat diiringi lantunan sair maulid hapsi yang dilantunkan oleh semua jemaah. Menurut dinjaya perwakilan Majelis Ta'lim Nur Arena, acara maulid ini barokah yang luar biasa bagi para jemaah. Ini adalah barokah yang sangat luar biasa bagi kami, karena Alhamdulillah telah hadir salah satu juryat Nabi Muhammad SAW yaitu Habib Abdullah bin Muhammad bin Sehabu Bakar bin Salim dari Lumajang, Jawa Timur. Nah inilah yang merupakan salah satu kegembiraan bagi kami, beliau bersama-sama merayakan hari kelahiran jendungan kita di Besar Muhammad SAW. Lupi Darlan Pudail mengwaporkan dari Banjarmasin. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan PN yang hanya bergabung berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Warga Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru mengeluhkan terendamnya pemukiman mereka setiap kali hujan deras turun. Kondisi ini dinilai akibat kecilnya pembuangan air pemukiman yang berada di bantaran Sungai Kemuning. Dalam lagu G1 Pekan ke-33 antara Barito Putra PS Borneo FC yang akan berlangsung Jumat malam nanti di Stadion 17 Mei Banjarmasin, tim Barito Putra tidak akan diperkuat oleh pemain andalannya Matias Kardoba. Peribuan jemaah dari berbagai daerah hadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Habib Abdullah bin Muhammad bin Sehabubakar bin Salim alias Habib Merah dari Lung Wajang, Jawa Timur. Kampung iklim merupakan sebuah upaya adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap perubahan iklim lingkungannya secara berkesinambungan. Kampung iklim berada di wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa. Seperti Desa Batu Licin, irigasi kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ini dulu dikenal sebagai kawasan langganan banjir. Ini menjelma sebagai kampung hijau dan asri. Atas inisiatif kepala desa setempat, Supriyadi memotivasi warganya untuk membuat sumur-sumur resapan air di jalan kampung mampu mengatasi banjir. Sumur resapan ini menampung air hujan hingga bebas banjir. Supriyadi mengaku termotivasi melihat tingginya antusiasme warganya dalam melakukan perubahan. Warga wajib memiliki tanaman di perkarangan lebih dari 200 jenis tanaman. Dari tanaman obat, hias, sayuran, hingga tumbuh-tumbuhan keras, tanaman ini secara langsung berdampak mengatasi kerusakan alam dan perubahan iklim. Program nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Gunda melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Akhirnya kita mencanangkan dengan masyarakat memanfaatkan perkarangan. Akhirnya Alhamdulillah dengan adanya kesadaran dan partisipasi dari semua pihak bersama dengan semua pemerintah, baik itu desa, kecamatan, ataupun kabupaten, bahkan provinsi, kita bersama-sama menciptakan suasana di perkarangan yang itu notabene juga tidak lepas daripada tujuan akhir kita yaitu memenuhi kebutuhan dari rumah tangga. Warga setempat, Siswadi mengaku mengembangkan tanaman sayur awalnya untuk mengisi waktu dan menghilangkan stres. Namun belakangan justru menambah pendapatan keluarganya. Tanaman mereka dijamin bebas jadi kimia karena menggunakan pupuk organik yang dia buat sendiri. Selain untuk hiburan mengurangi stres, juga untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga. Melalui program kampung iklim ini diharapkan dapat menggerakkan kesadaran semua pihak terhadap lingkungan. Sehingga dampak perubahan iklim membuat lingkungan tetap sejuk dan asri. Lutfi Darlander Ahmad Pauji melaporkan dari Tanah Bumbu. Kasus tewasnya Lepi Prisiliat di tangan Herman yang diyakini korban sebagai dukun masih hangat dibicarakan masyarakat. Tewasnya ibu muda ini di dalam mobilnya bermula dari kegiatan ritual pengasihan yang dilakukannya bersama tersangka. Ritual berujung maut di dalam mobil yang dilakukan korban bersama tersangka di Jalan Ahmad Yani, kilometer 11.800 Kabupaten Banjar terungkap dari pengakuan tersangka Herman. Kepada Kapolres Banjar KBP, takdir mata nete melalui kanet reskrim prosek gambut, ibdah harus pandi tersangka Herman secara detail menceritakan kejadian tragedi pembunuhan yang dilakukannya di dalam mobil Suzuki Sweep warna biru tersebut. Menurut tersangka tragedi itu bermula pada Kamis 22 November lalu sekitar jam 16 Wita pelaku ke rumah korban di perumahan Royal Woodfuck. Setelah itu antara korban dan pelaku janjian bertemu di Aston untuk mengadakan ritual pengasihan. Karena kamar di Aston penuh jadilah ritual dilaksanakan di dalam mobil korban pada Jumat 23 November dini hari. Ritual itu bermaksud untuk menerawang atau mengetahui apakah suami korban memiliki istri lagi atau tidak. Selain itu agar suami korban mau membelikan berlian yang diinginkannya. Dengan kelengkapan ritual yang telah tersangka persiapkan seperti kain, kayu garu, kapas bujang, hingga berbagai macam jenis minyak, tersangka dan korban pun memulai ritual penerawangan terhadap suami korban. Namun ritual gagal hingga akhirnya korban marah dan menampar tersangka. Tersangka pun terpanjang emosi hingga akhirnya menghabisi nyawa korban. Setelah memastikan korban tidak bernapas lagi pelaku melarikan diri dengan sepeda motor, namun sebelumnya sempat melucuti perhiasan berupa cincin korban. Nah, itu kan cuma itu dan berlian. Dia meminta berlian sama suaminya supaya dikasih sama suaminya. Kamu setelah pertemuan jam 4 sore, ya kan, perjadian masalah kegiatan ritual. Terus tidak lama saya pulang, pulang beli tapis dan beli biji jahitun, minyak jahitun. Sekitar jam 11 malam saya telpon lagi, sudah siap, katanya ya saya siap. Jam berapa itu? Jam 11 malam. Terus saya berangkat jam 12 sampai ke Aston. Jam berapa? Jam 12. Sekitar jam 12, saya sampai di hotel Aston itu. Dia bilang gini, hotel penuh katanya kan. Lalu sudah di hotel, kata koti mobil pun bisa. Tersangka berhasil diringkus jajaran Polres Banjar bersama Resma Polnda Kalsel di rumahnya di Jalan Martapura Lama Sungai Lulut, Kabupaten Banjar, kurang dari 24 jam. Kapolres Banjarak KBP, Takdir Mata Nete mengatakan tersangka berhasil ditangkap dengan cepat berkat rekaman CCTV yang memudahkan kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Kegunaan memasang CCTV ini sangat besar. Makanya kita selalu mengimbau ke pemerintah, bahkan ke masyarakat-masyarakat untuk keamanan. Tolong pasang CCTV, baik di depan rumah ataupun di dalam rumah. Kita contoh, hampir sebagian besar, ini pengungkapan kasus itu melalui CCTV. Nah contoh kasus yang pembunuhan yang baru-baru ini aja, yang di kejadian digambut, ini kita salah satu bantuan adalah dengan adanya CCTV ini. Jadi memudahkan kita untuk bisa profiling siapa pelakunya. Ya dari bentuk tubuh, dari muka, ataupun dari kendaraan yang digunakan. Nah ini sangat membantu sekali. Jadi kita harapkan ya masyarakat sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, sudah juga harus bisa mengikuti. Jadi kita tetap perlu keamanan manusia, orang. Tetapi sangat terbantu sekali dengan adanya CCTV yang dipasang, baik di depan rumah maupun di jalan. Tersangka Herman diketahui merupakan residivis yang sudah dua kali dipenjara. Kini tersangka kembali akan masuk jurujibesi yang ketiga kalinya dan diancam hukuman seumur hidup. Lutfi Darlande Pahrulani melaporkan dari Kabupaten Banjar. Bagi kaum perempuan di desa Pantang Raya, kecamatan tabukan Kabupaten Batola, tumbuhan liar purun bukan sebagai gulma yang tak memiliki manfaat. Sebaliknya tumbuhan liar ini mampu diolah menjadi kerajinan tikar atau alas. Pembuatan alas tradisional tikar berbahan purun ini mempunyai dilakukan kaum hawa sebagai profesi sampingan untuk penghasilan tambahan memenuhi keperluan mereka sehari-hari. Biasanya mereka membuat kerajinan ini diselam menunggu panen dan pasca panen. Proses pembuatan dan alat yang digunakan pun terbilang sederhana. Diawali dengan tahapan menjemur tanaman purun hingga kering. Kemudian dipilah yang besar dan panjangnya setelah itu diikat baru diharuskan menggunakan mesin penumbuk. Salah seorang pengrajin nanyaman tikar purun, Erna mengaku menganyam tikar purun hanya sebagai profesi sampingan dari bertani untuk menambah penghasilan. Agar tanaman purun di desa Pantang Raya ini tetap lestari warga berharap bantuan pemerintah daerah melakukan budidaya. Selama ini sebagian pengrajin kadang harus membeli bahan baku anyaman tikar purun ini. Muhammad Utfidarno dan Ibrahim melaporkan dari Batola. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri Lawan Buwan Redaksi mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!